Pemirsa Kota Sorong kini memiliki Taman Wisata Manggrove yang memanjakan mata sekaligus memberikan kesejukan bagi wisatawan yang datang. Ditumbuhi berbagai jenis mangrove, taman ini menjadi Taman Wisata Manggrove pertama di Tanah Papua. Kawasan Taman Wisata Manggrove Kelawalu yang berada di Kota Sorong wajib menjadi destinasi pilihan saat berkunjung ke Papua Barat. Menjadi Taman Wisata Manggrove pertama di Tanah Papua, wisatawan dapat menikmati pemandangan dan berjalan menyusuri kawasan hutan mangrove dengan jembatan warna-warni. Dibangun menggunakan dana alokasi khusus fisik pariwisata Kemenparekraf. Menparekraf Sandiaga Uno berkesempatan menanam bibit mangrove di Taman Wisata ini. Kita all out untuk di kawasan Indonesia Tumur, pariwisata yang kita ingin kembangkan. Dan khususnya Kota Sorong ini tadi Pak Sekda cerita sebagai kota yang menjadi hot ya, boleh dibilang ya, wisat dari transportasi pergerakan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Sementara itu di Raja Ampat, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi sentra vaksinasi bagi pelaku parekraf dan masyarakat di Waisai. Percepatan vaksinasi dilakukan sebagai persiapan Raja Ampat sebagai penyelenggara side event G20 tahun depan. Dari Kota Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Endrius Suripati, INews melaporkan.